Saudara, mengapa isu soal komunisme selalu muncul dan mengapa mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio Menuding ada penyusupan di tubuh TNI? Kita bahas bersama Ketua Umum Pepabri, Persatuan Purnawirawan dan Waraka Wuri TNI Polri, Jenderal TNI Purnawirawan Agum Gumelar. Selamat malam, Pak Agum, sehat selalu? Alhamdulillah, sehat. Pak Agum, apakah Anda setuju bahwa PKI menyusup di TNI? Sekarang ini? Ya, seperti yang disampaikan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Tidak setuju sama sekali. Mengapa? Karena begini ya, TNI apakah yang masih aktif apalagi ya? Ataupun yang sudah Purna Tugas, sudah Purnawirawan ya, penumahnya satu, Sabta Marga. Nah, dalam satu amarga ini, butir pertama Sabta Marga, jelas, kami warga negara kesatuan publik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Itu. Marga kedua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal mirah. Jadi, kalau ada kekuatan, dari manapun datangnya itu, radikal ya, yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila, itu adalah musuh negara. Tidak mungkin ya, anggota TNI akan termakan oleh sesupan seperti ini. Ini terlalu gopoh ya, Saudara Gatot Nurmantio. Kalau memang situasinya seperti itu, sebagai senior, dia bisa menanyakan, klarifikasi kepada juniornya yang namanya Dudung Abdul Rahman itu, let's then. Tanya, minta klarifikasi. Jangan langsung membuat satu statement yang berbasis begitu, yang mengundang kegaduhan. Ya, muncul lagi statement tambahan, komen tambahan yang lebih menggaduhkan. Ini sangat tidak sehat ya. Saya juga ingin bertanya Pak Agum, bahwa Pak Agum kan ketua PEPABRI, Persatuan Purnawirawan ABRI, PENI PORI. Apa yang disampaikan oleh legend Dudung Abdul Rahman, Pangkostrat, bahwa ini adalah permintaan mantan Pangkostrat, Aspin Yusri Nasution, yang meminta bahwa patung tersebut dibongkar saja, atau diangkat begitu ya. Karena ia yang pertama kali meminta. Saya yakin bahwa Pak Agum sempat, atau misalnya mungkin jajaran dari PEPABRI, sempat berkomunikasi dengan Pak Aya Nasution? Enggak, 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 enggak. Tidak, 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 tidak. Saya hanya mendengar bahwa keinginan itu dilandasi oleh keyakinan agama dia, Islam. Bahwa di Islam itu, akidah Islam itu dilarang sekali untuk memuja-muja patung. Nah ini yang terus mungkin membebani pikiran dia. Ya, maka dimintalah kepada Pak Dudung, selaku Pangkostrat XBIS yang sekarang ya, ujin untuk bisa memindahkan patung itu. Jadi PEPABRI tidak berusaha untuk mengkonfirmasi, Pak Agum? Atau percaya saja memang seperti itu? Karena Pak Agum juga kenal dengan Pak Aya Nasution misalnya? Nah, enggak, belum, Pak. Ini kan baru kemarin, ya. Kita baru, mungkin besok baru rapat dengan PEPABRI untuk memastikan salah ini. Dan akan menyinggung soal ini? Ya, jadi jangan terlalu gopo ya, membuat statement yang sangat bobas seperti yang dilakukan Pak Gatot. Ini gaduh jadinya. Padahal yang kita harus sindari adalah kegaduhan-kegaduhan. Bahwasannya mungkin Pak Gatot ini kan seseorang purnawirawan, sudah purna tugas. Tapi saya yakin belum purna pengabdian. Masih ingin mengabdi pada bangsa dan negara ini. Maka mungkin beliau mempunyai ambisi. Ambisi politik, mungkin juga mempunyai agenda politik. Itu wajar. Itu tidak salah. Tapi yang saya ingatkan sama beliau ini, adik saya satu ini. Lakukanlah itu dalam jalur sistem. Jalur sistem. Jangan di luar sistem. Turun ke jalan, teret-ret, mencacimaki pemerintah. Itu di luar sistem. Mungkin boleh saya ulangi lagi, saya kasih contoh. Yang namanya Prabowo Subianto. Itu punya ambisi politik. Punya agenda politik dia. Apa yang dilakukan? Dia membentuk partai. Itu yang benar. Dalam sistem. Tidak di luar sistem. Apa yang dilakukan Prabowo itu benar. Dia dalam jalur sistem. Jangan di luar sistem. Ini yang harus kita cegah ya. Pak Agum, saya membaca bahwa ada tone Anda bahwa Pak Gatot Nurmantio melakukan ini karena, termasuk juga teriak-teriak soal PKI, karena ada ambisi politik. Benarkah itu saya konfirmasi kepada Anda? Ya mungkin saja ya. Saya belum memastikan itu benar apa tidak. Tapi ya dari cara dia bermanuver itu ya tentunya ada hal-hal yang. Ya mungkin saya perlu komunikasi sama dia lah ya. Nanti coba saya ketemu sama dia, dia adik saya ya. Saya juga sebetulnya, ya dia itu punya potensi sebetulnya. Tapi kalau potensinya dilakukan dengan langkah yang keras, kasihkan dia. Kalau kemudian kan begini, ada hal yang tidak benar tapi disuarakan terus, jadi seolah-olah jadi benar. Saya ingin tanya sekarang ke Pak Agum yang lama sekali dan tahu dunia intelijen, mantan danjen Kopassus, lama di Angkatan Darat, bintang 4, jenderal. Saya ingin tanya Pak, saat ini PKI itu masih ada nggak sih di Indonesia? Ini perlu jawaban yang agak panjang, boleh nggak? Silahkan Pak. Saya tanya. Oke tadi saya sudah jelaskan. Kita harus mengenali betul apa itu PKI, bagaimana itu PKI selama eksis dulu. Saya sudah jelaskan. Bahwa selama eksis dulu, PKI selama eksisnya adalah satu-satunya parteng menggunakan dua cara kerja. Ini yang pertama yang diketahui oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Cara kerja pertama adalah cara kerja lehal. Melalui apa? CC PKI. Komite Sentral PKI. Siapa? Ketuanya. Aidit sebagai sesuatu. Cara kerja kedua, strictly lehal. Kita baru tahu, ada namanya Sam Kamaruzaman sebagai Ketua Biro Khusus PKI. Cara kerja strictly lehal. Yang pertama yang kita ketahui mengenai masalah PKI selama eksis komunisme. Yang kedua, PKI selama eksis dulu, disamping merupakan partai yang berada di percaturan politik kita, di negeri kita, juga merupakan bagian dari gerakan komunis internasional. Yang tertikat kepada solidaritas internasional. Itu yang kedua yang kita ketahui. Artinya apa? Pergerakan komunis di Indonesia ini selalu dimonitor oleh komunisme internasional. Selalu disupport. Dan PKI juga terikat kepada solidaritas internasional. Harus teraportus. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini cara kerja. Strategi, grand strategi partai. Ada tiga. Tolong ini disimak Pak Gatot. Yang pertama, suatu pergerakan komunis di satu wilayah gerakan. PKI di Indonesia. Apabila kekuatannya masih berada di bawah kekuatan-kekuatannya. Kampung Aiman, pemberitah yang tak. Maka strategi yang mereka terapkan adalah hidup bergampingan secara damai. Itulah peraget 30 SPKI. Seolah-olah PKI itu adalah ujung tombak dari pendukung pemerintah. Dan disini Buklano sempat terbuai. Buklano bukan PKI. Dia nasionalis. PKI ada PKI. Tapi Buklano terbuai. Taktik yang dilaksanakan oleh strategi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila satu kekuatan komunis di satu wilayah gerakan. PKI di Indonesia. Kekuatannya sudah berada di atas kekuatan-kekuasaan. Dan ini yang menilai adalah biru khusus PKI. Sam Kangaruzahman. Apabila sudah berada di atas kekuatan-kekuasaan. Strategi yang mereka terapkan di Buklano. Buklano kekuasaan itu. Melakukan pemberontakan. Dengan menghalalkan segala cara. Segala cara dihalalkan untuk mencapai kekuatan. Itu dia 30. Nah, strategi ketiga. Yang namanya komunis tidak pernah mengenal istilah kalah. Yang ada dalam pasang dan surutnya perjuangan. Apabila strategi kedua belum mencapai apa yang diharapkan. Mereka menerima strategi berikutnya. Menegap ke bawah perbukaan. Bergerak di bawah perbukaan. Untuk bisa menciptakan kondisi. Agar mereka bisa bantik kembali dalam segala bentuknya. Itulah strategi komunis. Nah, sekarang kita dua kali pemberontakan di negeri kita oleh komunis. PKI musuh. Ya, 30 PKI. Yang ingin menjadikan Indonesia menjadi negara komunis. Pernah saya berhasil. Tidak pernah. Itu menunjukkan bahwa bumi kita ini tidak cocok oleh bentuk masif dan bentuk komunis. Oleh karenanya munculah keputusan rakyat. Dalam ketetapan NPRS nomor 25. Melarang pemarsis Leninist komunis semua di Indonesia. Membubarkan kita. Jadi, kalau PKI sekarang mau bangkit kembali. Kita sudah punya payung. Bu Hayman. Sudah punya payungnya. Pak Jokowi dalam presiden dalam dialog dengan santri di Jawa Barat. Ada santri yang menyampaikan kekhawatiran bangkitnya kembali komunis. Apa reaksi presiden Pak Jokowi? Loh, kalau soal itu kan kita sudah punya payung. Kalau mereka mau bangkit kembali, ya dia gebuk. Kan begitu. Jadi begini Pak Agum. Saya simpulkan tadi ada poin ke pertama. Kalau dalam kondisi dia masih lemah, dia bersatu dengan pemerintah. Ini tahun sebelum 65. Kalau sudah kuat, dia melakukan pemberontakan. Dan kalau seandainya dia masih sangat lemah, maka dia bergerak di bawah permukaan. Artinya Anda mau mengatakan bahwa PKI ini tidak pernah hilang sesungguhnya. Tapi tidak akan pernah juga bisa tumbuh di Indonesia. Ya, itu bisa saya simpulkan seperti itu. Tetapi liat perkembangan yang lebih lanjut, Pak. Dulu PKI, semasa eksis, dalam melakukan satu kegiatan untuk menuju ke pemberontakan, dia tidak boleh sepeksi. Selalu didukung oleh kekuatan komunisme internasional. Yang berpusat di Peking dan di Sekolah sana. Nah sekarang kita lihat kenyataan dunia. Komunisme internasional. Cina, sejak Teng Xiaoping menjadi Perdana Menteri, dengan falsafahnya tidak peduli kucing itu warna hitam kah, peti kah, kuning kah, belang kah, yang penting kucing itu bisa nangkep ikus. Maka dalam upaya untuk menjelaskan rakyat Cina, membangun ekonomi Cina, Teng Xiaoping mengadopt sepenuhnya sistem kapitalistis. Dan sekarang Cina menjadi negara kapitalistis terbesar bersama Amerika. Sudah tidak lagi. Tetapi sistem pemerintahnya masih dalam satu partai. Itu yang terjadi. Tapi sudah berbeda sekarang. Pak Bu Aiman kapan terang ke Cina? Cuma lihat Cina sekarang. Sudah menjadi negara kapitalistis terbesar. Yang kedua, Rusia, Bu Aiman. Berapa minggu lalu, itu hasil pemilu di Rusia telah menghasilkan 50 persen lebih dimenangkan oleh Rusia Bersatu, partai Rusia Bersatu. Komunis masih berusaha berusaha. Ini sudah tidak ada lagi kekuatan internasional komunis yang bisa mendukung Indonesia. Kalau, ya, artinya begini Pak Agung. Belum lagi kita sudah mencapai lagi. Iya, artinya begini. Kalau saya baca dari apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Agung, kita mungkin masih ada di bawah permukaan, tapi kita tidak perlu takut sama sekali karena dorongan dari luar itu tidak ada. Di dalam pun pasti juga akan dilawan. Dan tidak akan pernah bisa berkembang. Tidak. Dan kalau sampai, sekarang ini aja kepada mereka yang selalu mengangkat isu bahwa komunis ancaman. Tolong kasih tahu saya. Siapa tokohnya yang muncul ini? Bagaimana bentuk organisasi? Bagaimana modus mereka bergerak? Tolong kasih tahu saya. Tidak usah panglima TNI, tidak berusaha kapolri, saya sebagai ketua mu ke pabrik, akan saya bawa pasukan ke pabrik, menghantar mereka. Kalau. Jadi jangan terlalu, kita terlalu, apa ya, paranoid gitu loh. Seolah-olah tidak ada, susah untuk bagi kembali. Susah. Dan sudah terjadi secara alami. Rekonsiliasi pemainan. Secara alami. Tidak ada komunis, Cicu Komunis. Sekarang kita sedang tersebar di mana saja. Ada, apakah ada IPR, ada di TNB, ada di Polri, ada di ASN, ada di mana-mana. Rekonsiliasi sebenarnya sesuatu yang positif yang bagus. Mengapa? Itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini adalah gandrung akan perdamaian. Gandrung akan persatuan. Tetapi yang harus kita cegah adalah, jangan dengan tayung rekonsiliasi, hei anak-anak komunis, hei cucu-cucu komunis, berkeinginan untuk membangkitkan kembali komunis. Saya rasa itu yang harus kita cegah. Dan rasanya kok sulit buat mereka untuk jatuh ke lubang yang sama, menderita lagi. Pak Agung, bahwa ada orang yang kemudian mengait-ngaitkan kejadian sebelum tahun 65, misalnya, menjelang tahun 65, G30 SPKI, dengan saat ini. Misalnya, soal cara berpolitik, soal misalnya penyerangan-penyerangan terhadap ulama yang kemudian marak gitu misalnya. Dan itu sebagian bahkan sudah dibuktikan bahwa itu kriminal murni. Meskipun ada juga yang lain yang kemudian masih misteri kasusnya. Bagaimana Pak Agung menilai ini? Apakah ini relevan untuk dikaitkan atau ini utak-katek gatuk? Itu dulu memang terjadi seperti itu, Pak. Yang namanya komunis itu dalam melaksanakan operasionalnya didukung oleh satu upaya yang sepertinya dikendalikan oleh Biro Khusus PKI. Makanya ada namanya Biro Agitasi dan Propaganda. Ini yang menciptakan kondisi, Pak. Perpecahan dalam tubuh rakyat kita, pernyataan-pernyataan yang menyesatkan. Itu strategi, taktiknya komunis, sematiknya komunis. Memecah belah, menimbulkan keresahan, dan lain sebagainya. Itu terjadi dulu. Dilakukan oleh Biro Khusus PKI, organ dari PKI. Itu, itu dulu terjadi. Nah sekarang, cara seperti ini, Bumai Mbak, sudah dilakukan bukan hanya oleh komunis. Komunis sudah tidak ada, tapi oleh kekuatan-kekuatan yang memang bersikap terhadap pemerintah. itu sangat sehat dengan menggunakan cara PKI. Anda mengatakan tidak relevan untuk mengaitkan apa yang terjadi saat ini dengan tahun 65 dulu? Tidak ada kaitan sama sekali? Anda mengatakan itu, Pak Agung? Saya rasa terlalu jauh ya. Terlalu jauh? Sekarang, PKI-nya sendiri kan sudah tidak ada. Sudah dilarang. Organisasinya sudah tidak ada. Tapi yang harus kita waspadai adalah tematiknya, cara-caranya yang sekarang ini sudah dimiliki oleh semua kekuatan yang memang berhentang. Ingin bangsa ini bubar gitu loh. Dengan cara apapun termasuk juga mengaitkan dengan sesuatu misalnya yang mungkin tidak relevan. Bisa jadi seperti itu? Bisa jadi seperti itu. Yang namanya yang namanya biro khusus dengan biro agitas dan pergantiannya dulu. Ya seperti itu. Resah rakyat, takut rakyat, resah rakyat. Sekarang ini dalam situasi pasca reformasi 19-19 ada hal yang sangat sensitif. Salah satu contohnya adalah kebebasan yang teramat bebas, Pak Eman. Kebebasan teramat bebas. Harusnya kebebasan yang teramat bebas ini harusnya kita nikmati bersama. Harusnya. Rakyat ini menikmati. Ada undang-undangnya Pak dan itu kemudian bisa mengunci. Malah kan sekarang agak khawatir karena ada undang-undang ITE yang kemudian karet. Ya betul. Jadi kita harus pantai memanage kebebasan ini. Dia harus kita biarkan berkembang menjadi sesuatu yang bisa. Menarik untuk dicermati Pak Agum. Nanti kita akan tunggu bagaimana kemudian Pepa Abri berdialog berkomunikasi sesama dengan para Purnawiraan termasuk juga dengan Jenderal TNI Purnawiraan Gatot Nurmantil. Kami akan cermati soal ini. Akan ada rencana pertemuan ya Pak? Bukan ada rencana. Baru saya di banak saya saya kiranya mungkin perlu bertemu sama dia. Untuk bagaimana ya supaya dia jangan terjerubus gitu loh. Oke baik. Sayang ya sayang ya seorang Purnawiraan bintang empat kok tereak-tereak di jalan memakai-makai pemerintah. Bukan begitu caranya. Bukan begitu. Sayang ya. Oke baik. Baik terima kasih. Pesan yang sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Jenderal TNI Purnawiraan Agung Bumelar Ketua Mumpai Pabri Persatuan Purnawiraan TNI Pori. Terima kasih Pak Agung. Sehat selalu. Ya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.